Intro Sebanyak 300 pembalap dari seluruh wilayah Provinsi Kepri turut ambil bagian di Drag Bike Kapol Reskap 2018. Kegiatan Drag Bike ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari Hut Bayangkara ke-72. Perlombaan ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Karimun, Kapol Resta Tanjung Balai Karimun, dan DIM 0317, serta beberapa tamu undangan dari SKPD Kabupaten Karimun. Dalam kejuaraan ini, ada beberapa kelas yang diperlombakan, yaitu kelas Bebek Tune Up 200 CC, Sport Tune Up 150 CC, serta Matic Tune Up 200 CC. Menurut Kapol Res Karimun AKBP Henki Pramudia, pihaknya sangat mengapresiasi antusias para peserta untuk mengikuti perlombaan kali ini. Yang pertama, kegiatan ini memang kalau dilihat dari sisi kuantitas dan kualitasnya, dia di kelasnya memang lebih besar dari babak sebelum-sebelumnya. Ini setingkat dengan kejuaraan daerah ya, daerah bahkan ada atlet nasional yang dari Jawa Tengah itu hadir untuk meramaikan kegiatan ini. Sementara itu, Tika Monika, salah satu peserta dari Tanjung Pinang, mengatakan bahwa ia sangat senang bisa mengikuti event yang diadakan oleh Polres Karimun. Ia berharap dalam kejuaraan kali ini, dirinya bisa mengukir prestasi dengan keluar sebagai pemenang. Semoga saya modium, terus saya menang, terus bisa membawa anak makarela juga nanti di depan. Kejuaraan daerah baik ini akan dilaksanakan selama dua hari, mulai tanggal 28 hingga 29 Juli 2018, untuk memperebutkan uang tunai jutaan rupiah yang telah disiapkan panitia penyelenggara. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Real.